yuk selamat pagi siang malam sobat bapak jauh ini cara edit video pakai handphone bagaimana edit video dan nanti upload ke youtube ini tentu saja harus kalau ini pakai power director pertama buka dulu power director yang kanan bawah ini ini kelambangnya teman-teman youtuber pemula download power director dulu kalau sudah nah ini jangan seperti ini power director sudah nah disini power director ini langsung tampilannya ada tutorial macam-macam kalau sudah tutorial untuk power director sendiri ini kalau mau buat langsung buat video Hai nah ini projectnya apa disini kasih nama ya Hai project Hai ntar pilih dulu saya pilih hai nah Hai dipilih setelah itu yang di pojok kiri atas diklik nah ini ada tanda tanda kamera tanda gambar tanda lagu kalau kamera berarti video-video yang disimpan di galeri sobat semua kalau gambar foto-foto screenshot foto WA foto apapun masuk di sini juga kalau nada ini tanda nada ini untuk back sound jadi kalau download 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 back sound di HP Android nanti bisa dipakai nah Hai berarti Hai berarti kalau shooting yang langsung shooting yang langsung dari kamera bukan download butan dari WA ini ada tulisan kamera nah saya kasih contoh kamera Hai klik lagi kamera ya Hai nah ini contoh seperti ini tadi ada suaranya untuk menghilangkan suara tekan kota ini ya akan muncul menu-menu menu-menu di bawah di bawah kalau di bawah sudah menu-menu ada tanda Hai eh suara tanda suara pengarah suara pencet-cet yang kiri ini tanda suara nah ini ada konfira konfigurasi audio bisa dibesarkan bisa dibesarkan bisa dibesarkan bisa dibesarkan bisa dibesarkan bisa dihilangkan atau pencet hilang sama sekali ini bisa diisi suara yang lain contoh sudah saya hilangkan suara ya Hai tarik ke kiri sebentar yang kanan ini tanda untuk memulai style Hai nah ini sudah hilang suara Hai tinggal diisi suaranya gimana cari ngisi suaranya Hai ya sih pencet lagi yang di atas kiri pojok atas menu yang ada tanda musik nada pencet juga nah di sini downloadan semua sudah ada download apa musik yang anda bikin atau anda simpan contoh saya cari yang download musik saya kasih nah kalau tanda setelnya dipencet akan suara aslinya suaranya muncul contoh-contoh nah begitu cocok pencet yang di durasi tak eh Samping kanan durasi ada tanda plus langsung tanda plus itu dipencet ya ditunggu nah disini suaranya sudah masuk back sound Hai ya tekson sudah masuk di back kiri atas untuk mengembalikan ya ini sudah masuk back soundnya kalau untuk memperbesar atau memotong atau di mendekatkan sama saja tekan di tengah ya akan kotaknya lihat di menu bawah ini ada tulisan pangkas pangkas ini bukan berarti memangkas memotong tetapi untuk membesarkan skala semuanya nah ini baratnya saya besarkan ya langsung digeser ya dibesarkan seperti ini setel kalau kita nggak cocok kita bisa di back lagi kiri ya tanda kembali kiri ini pelan-pelan di kiri saya nah ini balik terus kalau untuk memotong memotong murni bikin sekat gak ada nah dipotong ini tengah ada garis biru antara ini yang dipotong di mana ini dipencet saja nah pencet saja yang mau dipotong ya tekan pencet kiri ada tanda pisahkan tulisan pisahkan ya lah area yang kotak itu adalah area yang dipotong atau di delete nah kalau potongnya sedikit biarkan dulu stop potong lagi yang sebelah nah ini mana yang dipotong mau yang kanan atau yang kiri pokoknya yang Hai yang tengah contoh pencet saja tengah ah kiri ada tanda sampah tinggal di pencet tanda sampah hilang terpotong kita balikkan lagi ya ya balikin seperti semula apalagi ya untuk mengecilkan volume juga volume yang musik nah ada volume langkah tahapan yang diperkeras asal dari perkecil nah ini juga sama bisa sudah selesai tanda pisahkan setelah dipisahkan mana yang diperbesar atau kalau semuanya ya dari awal sudah berbesar kalau ternyata seperti dialog ya dialog ya berarti volume back sound harus kecil Hai ini langsung volume konfigurasi audio langsung dikecilkan tergantung ukuran mau 35 mau 100 200 ya nah seperti ini oke ini sudah kecil pertamanya besar nah karena ini tidak dikecilkan itu lagi ya ya oke stop dulu ternyata abyss video melebihi musiknya back soundnya sama pembatas biru ini pencet saja ah setelah dipencet pisahkan ah yang mau dihilangkan mana ibaratnya ini ya nah pencet sampah Hai setelah itu sudah selesai bikin tulisan bikin tulisan berarti kalau bikin tulisan tekan tanda buku yang kiri atas ya di sini ada t itu tulisan t berarti huruf-huruf abjad abjad tinggal eh sobat mbak becet tinggal pilih model-modelnya sudah ada di sini ada contoh-contoh model-model ya ini contohnya pencet tanda plus kalau mainkan ya mainkan nah pengen lihat hasilnya seperti ini kita kembalikan lagi ternyata cocok atau yang ini coba pengen lihat penampil tampilannya nah tulisan seperti ini tampilan pengen lihat ini tampilannya seperti apa klik yang di kanan oh seperti ini nah tinggal cocok yang ini tinggal pencet tanda plus pada area yang di sini di atas tanda pembatas biru ternyata yang pingin di eh tulis nggak di sini berarti lebih mundur berarti ditarik aja kiri ya kan tarik aja scrollnya di sini tarik biru di sini oke tanda bukunya T nya sudah dengan sendirinya T kalau nah ini ada kalau mau dikasih dibawahnya eh foto ya ini tapi karena tulisan ya pilih tulisan power director tulisannya contohnya seperti ini nah ketuk untuk mengedit nah ini tulisan ini bisa anda taruh dimana tinggal di tekan terus sambil digeser-keser ini untuk posisi kalau untuk langsung edit ketuk saja ah delete tulisan ketuk untuk mengedit ditulis mbah bejau ibaratnya seperti ini mbah bejau tampilannya seperti apa oke centang kanan nah coba dilihat hasilnya seperti apa nah seperti ini penebalan font pingin fontnya pingin tebal pingin ini ini kiri ada tanda pensil pencet nah mau ditebalkan dibawah ada font mau ke tengah ya dibesarkan warna mau hitam semua pencet itu warna atau putih tinggal anda pilih ternyata oke kayak seperti ini ya kalau sudah seperti ini kiri aja atas back aja enggak apa-apa oke udah jadi nah terus kalau tulisannya pingin memanjang lebih panjang di area yang di atas video tersebut kanan kotak kanan di pencet tekan tarik ulangi pencet ya tekan tarik seperti ini berarti tulisannya lebih durasinya panjang nah dan lebih lama ya seperti itu terus apalagi kalau untuk musik sudah tadi sudah untuk apa coba nah ini untuk ini untuk ini untuk oh ini untuk cloud nah kalau untuk pemisah variasi untuk pemisah nah pencet aja tanda kotak kayak apa ini kamera ya ini dipencet nah tinggal dipilih ini tinggal dipilih bentuk A ini bentuknya seperti pemisah ya setiap pemisah jadi ini seperti apa oh belum belum ini gak terlalu panjang coba saya panjangkan dulu nah ini model seperti itu coba diganti yang lebih jelas saya ganti nih karena videonya karena videonya gelap jadi gelap jadi eh belum jadi ini untuk pemisah nah ini untuk pemisah ya apalagi setelah selesai selesai gimana nih eh selesai editingnya selesai oh ada lagi untuk menggandakan ini menggandakan ini saya kembalikan saya tambahin lagi video contoh saya ambil kamera ya bisa kecilin volume kita langsung ok tadi yang awal itu memperbesar sekarang memperbesar saya kasih cari video yang ini download nah ini saya aja deh ayo teman-teman ya ya saya kecilin dulu nah ternyata untuk editingnya untuk nah ini pisahkan dulu ah pilih yang mau di zoom geser dan zoom jadinya perlahan nge-zoom kalau tadi pertama pangkas tapi memperbesar saja dari awal hingga akhir dia apa tampilannya itu langsung eh besar tapi kalau yang ini pilih gerakan custom kalau custom contoh dari awal asli tampilan asli akhirnya ini zoom yang berjalan nah ini diperbesar tampilan akhir seperti ini contoh gede dari anak saya nah oke pencet aja akhiri sudah posisi akhir pencet setel hasil nah seperti ini hasilnya hasilnya oh yang ini ya style hasil dia akan maju ya ya seperti itu untuk menggandakan mana yang digandakan nah ini bisa menggandakan ini ini dibagi dulu yang mau digandakan mana ini kata-kata yang kotak ini menu bawah ini cari gandakan di kanan nomor tiga sebelah kanan gandakan pencet gandakan akan jadi dua sama nah ini akan jadi ganda dikandakan lagi ya sudah ganda ini ini ganda oke terus apalagi tuh menggandakan sudah memundurkan pun bisa jadi setelan mundur yang mau diundurkan mana yang ini berarti geser menu yang bawah digeser ada tulisan reverse reverse itu memundurkan video yang dipilih nah ini akan tampilannya memundurkan video ya ini memundurkan video videonya tampilannya bagaimana ini akan mundur nah ini mundur jalannya mundur oke memundurkan apalagi oh setelah selesai bagaimana hmm sobat Mbak Pejo selesai semua editing semuanya sudah selesai mau save atau save video atau langsung di upload di video untuk YouTube tinggal kanan atas sendiri pojok kanan atas pencet ya nah disini ada anda simpan saja ke galeri atau kartu SD di sini di sini ada bagikan di YouTube atau option lain kalau dibagikan YouTube nanti tersave sendiri di galeri setelah itu dibagikan di YouTube nah ini contoh saya save saja contoh untuk bagikan YouTube akan dipilih HD ukuran 120 atau SD 360 saya pilih SD tekan berikutnya ini langsung tekan OK ini persiapan otomatis ke galeri ya menyimpan ini nah disini kalau sudah tersimpan nanti full 100% kanan di menu di bawah kanan ini ada ke YouTube anda pencet ke YouTube cat ya otomatis nanti akan ada tanda otomatis nanti ada ke YouTube otomatis akan disambungkan langsung ke channel YouTube anda ya demikian tutorial dari Mbak Bejo bagaimana cara editing video sederhana memakai power director terima kasih jangan lupa subscribe subscribe di channel Mbak Bejo dan tanda lonceng sedekah anda bermanfaat terima kasih tanda lonceng tanda lonceng tanda lonceng tanda lonceng